Halo sobat kicomania dimana berada pada video kali ini saya akan membuka kotak ajaib yaitu burung jalak kebo anakan burung jalak kebo ini saya dapet hibahan dari seorang teman ya dia dapat dari pohon mangga diakalin pakai kandang nggak tahunya masuk kandang sementara itu jalak kebo ini dihibahkan kepada saya untuk dirawat karena rekan saya itu tidak hobi burung jadi takutnya burungnya kenapa-napa ya sobat ya semoga burung jalak kebo ini saya rawat bisa maksimal dan jadi gacor dan bisa jinak ya sobat ya ini jalak kebo ini saya kurang paham ini jantan dan petinanya karena masih muda banget masih paut masih anak gitu ya nah sepertinya burung jalak kebo anakan ini masih takut nih untuk anakan burung jalak kebo ini belum mau makan pur ya sobat ya masih makan buah gitu sobat ini saya kasih air minum terlebih dahulu karena dalam perjalanan haus ya bagi sobat yang paham dengan burung jalak kebo yang masih muda ini bisa tulis di kolom komentar ya antara jantan atau petinanya sebenarnya burung jalak sih sudah pasti bunyi sih kecuali nantinya buat di ternak ya harus benar-benar akurat antara jantan dan petinanya supaya bisa jodoh gitu sobat dan untuk selanjutnya proses pengepuran dan pencinakan semoga nantinya bisa jinak dan gacor nah ini saya usaha untuk pencinakan dengan nasi pisang nasi pisang di tangan ternyata burung jalak kebo ini masih takut ya sobat ya yang pastinya itu adaptasi dulu untuk beberapa hari ya masih takut ya sebenarnya kalau untuk jalak kebo anak kan ini sangat bagus ya untuk dipelihara disamping dimasterin dengan suara burung ocehan lain dan diajarkan untuk berbicara ya sobat supaya bisa ngomong seperti burung beok serta bisa jinak bisa dibawa kemana-mana gitu biasanya sobat ya ini udah mulai mau makan disamping sendiri sobat saya lihat lingkaran di matanya itu dia mata putih sobat semoga tidak berubah ya untuk nanti kalau udah dewasa ya sobat ya ini pembedaan jangkrik lewat tangan dia mau nyamper cuma nggak langsung dipatok gitu dia buat pemainan dulu dia itu yang burung suara kayak suara kacer itu itu jalak suren sobat jalak suren bisa mengikuti suara kacer suara laktep cuma belum saya videoin ya sobat selamat menikmati selamat menikmati ini saya masih cepuk untuk tempat pur ya sobat supaya dia mau makan pur sendiri nah ini udah mulai gak takut coba cuma belum mau makan full jalak kepo ini saya namain si black sobat ya barangkali sobat ada yang mau memberi nama silahkan yang cocok buat dia ditunggu komennya sobat untuk masukannya untuk jenis kelaminnya C apa B ini sobat itu terdengar suara jalak suren seperti suara burung kacer pemberian fur pelan-pelan lewat tangannya sobat black untuk pencinakan harus sabar dan telaten terlihat kaki sebelah kirinya sepertinya dia merasakan sakit baik sobat mungkin waktu pas penangkapan burung ini mungkin kecepit atau apa semoga tidak luka dan tidak cacat ya sobat ya baik sobat untuk kedepannya saya akan update perkembangan akan burung jalak kepo ini sobat terima kasih sudah mau menonton sobat salam kicau mania terima kasih selamat menikmati selamat menikmati